Lenovo mengejukan kami dengan diluncurkannya laptop pertama di dunia yang mengeluarkan layar 16 inch dengan resolusi QHD dan refresh rate-nya 165Hz. Bukan cuma itu, desain dan performa laptop ini juga kece banget. Pertanyaannya, apa aja yang mengejutkan? Langsung aja kita bahas, check it out. Ini adalah Lenovo Legend 5 Pro 2021 dan ini adalah laptop pertama di dunia yang menggunakan layar 16 inch. Ingat ya, ini 16 inch bukan 15,6. Meskipun begitu, Lenovo berhasil menaikkan screen to body rasionya sampai 90%. Sehingga laptop ini memiliki ukuran layaknya laptop 15 inch. Selain itu, dapur pacu dari laptop ini sangat garang menggunakan prosesor generasi terbaru dari AMD yaitu Ryzen 7 5800H 8 Core 16 Thread yang dipadukan dengan VGA Nvidia GeForce RTX 3070 8GB. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Lenovo Legend 5 Pro 2021. Desain laptop ini mengusung desain khas Lenovo Legend memiliki logo seperti huruf Y dengan LED putih di bagian cover laptop dengan aksen diagonal di sisi kiri dan kanannya. Engselnya agak masuk ke dalam dengan memberikan ruang untuk exhaust tambahan di belakang. Branding Lenovo dan Legend ada di bagian bawah layar dan di sisi kanan bawah laptop. Pada cover bawah terdapat intake dengan 3 rubber fit dan salah satunya terdapat branding Legend. Karena bezelnya tipis, Lenovo memberikan sedikit notch pada bagian atas layarnya sehingga dapat diletakkan webcam di bagian atas layar. Dengan warna storm grey dan desain minimalis futuristik, membuat Lenovo Legend 5 Pro ini cocok untuk para gamers yang tidak ingin terlalu mencolok dan tetap bergaya elegan. Laptop ini juga cocok untuk para profesional dan desainer yang doyan gaming. Walaupun berukuran 16 inch, laptop ini hanya berbeda tipis dengan laptop berukuran 15 inch dikarenakan screen to body rasionya mencapai 90%. Laptop ini juga memiliki panjang 264,2 mm, lebar 356 mm, dan ketebalannya hanya 26,85 mm, dan beratnya 2,54 kg. Berat laptop ini masih terbilang wajar untuk sebuah laptop gaming yang powerful. Lenovo Legend Pro ini menggunakan layar IPS berukuran 16 inch dengan resolusi QHD dengan aspek rasio 16 banding 10, refresh rate 165Hz, kecerahan mencapai 500 nits, dan respawn timenya 3ms. Fitur dari layar laptop ini cukup komplit karena sudah mendukung 100% sRGB. VESA Display HDR 400 Certified, Dolby Vision, dan NVIDIA G-Sync. Selanjutnya kami coba kalibrasi ulang layar laptop ini menggunakan Spider 5. Hasilnya 97% untuk sRGB-nya, 69% ntsc, dan 75% untuk Adobe RGB-nya. Bukan hasil yang impresif memang untuk konten creator profesional dan meleset sedikit dari klaimnya Lenovo. Meskipun begitu, untuk kebutuhan gaming spesifikasi layar seperti ini sudah sangat lebih dari cukup. Selain itu pada laptop ini juga sudah diberikan color profile yang ada di aplikasi X-Ride Color Assistant untuk memilih color profile yang cocok pada skenario kalian. Dengan ukuran laptop yang cukup besar, tentu saja Lenovo menggunakan full-size keyboard. Walaupun tidak ada customizable button, layout dari keyboard ini terbilang nyaman dengan ukuran key yang besar dan penempatan tombol arrow key-nya yang terpisah dari tombol lain. Tombol power-nya terletak di bagian tengah atas dan terpisah dari rangkaian keyboard dengan 3 macam warna LED. Untuk warna merah tandanya mode performance, untuk warna putih tandanya mode balance, dan tanda biru untuk mode quiet. Sebenarnya yang akan masuk ke Indonesia memiliki 4 zone RGB lighting. Tetapi dalam review unit yang kami terima, Lenovo memberikan LED putih dengan 2 tingkat kecerahan warna yang dapat diatur langsung dengan menekan tombol Fn plus spasi. Lenovo menggunakan Legend True Strike Gaming Keyboard dengan teknologi soft landing switch yang membuat tombol terasa lebih empuk dan presisi baik itu dalam produktivitas dan gaming. Suara yang dihasilkan keyboard ini juga cukup silent sehingga tidak akan mengganggu dalam kegiatan apapun. Touchpad-nya mempunyai desain yang sangat minimalis dan luas dengan warna yang sama dengan bodi laptop dengan posisi lebih ke kiri. Absennya tombol fisik klik kiri dan kanannya menambah kesan minimalis dalam touchpad ini. Untuk feelnya sangat nyaman dan licin, klik kiri dan kanannya terasa empuk dengan suara yang cukup silent. Resolusi yang diusung webcam ini adalah 720p dengan 30 fps. Kualitas videonya cukup baik untuk dipakai online meeting maupun live streaming. Lenovo memberikan proteksi privacy tambahan dengan menambahkan 2 proteksi dalam software dan hardware. Di dalam software kalian akan dapat mengaktifkan kamera privacy mode untuk menghentikan segala live image yang direkam menggunakan webcam. Jika belum puas, Lenovo juga memberikan e-shutter dengan switch di bagian kanan laptop yang membuat webcam mati secara total. Fitur ini tentu sangat dibutuhkan untuk kalian yang sangat menjaga privasi kalian. Meskipun menggunakan down-firing speaker, speaker pada laptop ini cukup memuaskan dengan suara lantang dan bulat meskipun diset pada volume maksimal. Hal ini terjadi karena Lenovo mempercayakan Harman dalam mendesain speaker dalam laptop ini. Lenovo juga memberikan software Nahimic untuk memberikan pengalaman lebih dalam kostumisasi suara. Nahimic memberikan 4 preset yang dapat dipilih antara musik, movie, communication, dan gaming. Tapi tentu saja kalian bisa mengubah equalizer sesuai selera kalian. Nahimic dalam Lenovo Legion 5 Pro ini memberikan satu fitur tambahan yang banyak gamers menganggap curang. Fitur itu adalah sound tracker yang memungkinkan adanya visualisasi suara dalam bermain game untuk mengetahui dari arah mana peluru atau step suara berasal. Lenovo Lenovo memberikan 2 slot M.2 PCIe 3.0 for time dengan 1 slot telah terisi NVMe SSD 1TB. Kedua slot M.2 ini juga memiliki headsink tersendiri sehingga suhunya terjaga. Kami menguji kecepatan dari SSD NVMe ini dengan Crystal Dismark dan AS SSD Benchmark. Hasilnya kemampuan baca pada Crystal Dismark rata-rata mencapai angka 3400MB per second dan tulisnya sekitar 3090MB per second. Sedangkan pada AS SSD Benchmark skor bacanya mencapai 3021MB per second dan tulisnya 2491MB per second. Untuk kecepatan bacanya cukup cepat walaupun kecepatan tulisnya sedikit rendah dari kecepatan bacanya. Kapasitas baterai yang digunakan adalah 80Wh dengan adapter yang cukup besar yang menyuplai daya sebesar 300W. Selanjutnya kami melakukan pengetesan baterai menggunakan PCMark 10 dengan setting baterai shiver Optimus On dan brightness 50%. Hasil ketahanan baterainya mencapai 7 jam 14 menit. Untuk laptop gaming, laptop ini dapat diandalkan untuk menggunakan saat traveling atau di luar rumah. Lenovo memberikan konektivitas yang cukup lengkap dalam laptop ini. Di bagian kiri terdapat USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support despite port 1.4 dan combo jack audio. Bagian kanan terdapat USB 3.2 Gen 1 Type-A dan e-shutter switch. Bagian belakang terdapat 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A yang mendukung Always On. USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support despite port 1.4 dan power delivery. Gigabyte Ethernet port, HDMI 2.1 dan DC-in port. Pada IO port laptop ini, posisinya cukup mengasihkan. Hanya saja tidak ada card reader. Untuk konektivitas wirelessnya, Lenovo membekali laptop ini dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Walaupun tidak menyediakan slot storage 2.5 inch, Lenovo memberikan satu slot kosong M.2 yang dapat diisi dengan M.2 NVMe SSD. Dua slot RAM yang sudah terisi masing-masing 8GB DDR4 dengan kecepatan 3.200 MHz dan dapat diupgrade hingga 32GB. Intender laptop ini terletak di bagian bawah dengan 4 lubang exhaust yaitu di kiri dan kanan dan di belakang kiri dan kanan. Untuk mengujinya, kami akan melakukan stress test pada laptop ini. Stress test ini kami lakukan menggunakan AIDA64 selama 15 menit di ruangan bersuhu 24 derajat Celcius dengan konfigurasi fan speed dan performa maksimal. Suhu prosesor maksimal yang kami dapatkan adalah 98,4 derajat Celcius dan keyboard bagian kanan terasa hangat saat dipegang. Kelihatan tinggi memang meskipun begitu, performa laptop ini tetap maksimal dan belum terkena thermal throttling. Sepertinya kita tidak perlu ragu dengan performa dari Lenovo Legion 5 Pro ini dengan dapur pacu AMD Ryzen 7 5800H 8-Core 16-Trek. Yang dipadukan dengan Nvidia RTX 3070 8GB. Pastinya, laptop ini sangat mampu untuk melakukan kegiatan baik itu gaming maupun produktivitas. Dengan bantuan Legion AI Engine, performa laptop ini dapat dioptimalkan untuk mendapatkan performa lebih baik lagi. Pada SunnyBenz R15, laptop ini mendapatkan skor 2153 pada multi-core dan 234 pada single-core-nya. Skor yang cukup tinggi pada single-core-nya. Pada Blender Benchmark, BMW performa render menggunakan CPU dapat diselesaikan dalam waktu 3 menit 20 detik. Saat menggunakan Nvidia RTX 3070, mencatatkan waktu 5 menit menjadi 56 detik. Tetapi, saat kami mengaktifkan Nvidia Optics, waktu render melesat menjadi 18 detik saja. Untuk performa produktivitas lainnya, kami menguji dengan Geekbench, PCMark, SpeckViewPerf, dan V-Ray Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih telah menonton! Sedangkan pada performa gaming, sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lenovo Legion 5 Pro dapat mudah melibas 2 game AAA terbaru yaitu Cyberpunk 2077 dan Assassin's Creed Fahala di resolusi QHD. Pada Cyberpunk 2077 dengan settingan rata kanan dan Ray Tracing Medium mendapatkan minimum FPS 42 dan Average-nya 50 FPS. Dan dalam Assassin's Creed Fahala, laptop ini mampu mendapatkan Average di FPS 61. Meskipun memainkan 2 game AAA terbaru seperti ini, Lenovo Legion 5 Pro ini mampu memainkan dengan lancar bahkan dengan Ray Tracing On. Selain itu, kami juga menguji laptop ini dengan beberapa game. Berikut adalah hasilnya. Dengan Legion 5 Pro 2021 ini, Lenovo sukses meluncurkan laptop gaming atau laptop content creator yang recommended banget untuk kalian. Kenapa? Karena Lenovo menggunakan form factor baru yaitu 16-inch tetapi masih dalam ukuran laptop 15-inch. Bukan hanya itu saja, layar yang diberikan juga sangat impresif dengan banyak fitur-fitur premium. Seperti QHD Resolution, 165Hz Refresh Rate, HDR, Dolby Vision, dan NVIDIA G-SYNC. Kelebihan lainnya adalah laptop ini menggunakan prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 5800H dengan 8-core 16-inch yang disandingkan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 yang pastinya siap untuk melibas game dan produktivitas apapun yang kalian butuhkan. Lenovo juga memberikan fitur untuk kalian yang concern dengan privasi berinternet. Dengan fitur kamera prosesi mode dan e-shutter, kalian tidak perlu khawatir akan bahaya hacking yang mengancam privasi kalian. Untuk harga, Lenovo akan membawa dua varian berbeda dari Lenovo Legion 5 Pro ini. Yang pertama menggunakan Ryzen 7 5800H NVIDIA RTX 3060 dan 16GB RAM yang dibanderol dengan harga Rp 25.999.000. Tapi untuk varian yang kita review ini yaitu Ryzen 7 5800H NVIDIA GeForce RTX 3070 dan 32GB RAM dibanderol dengan harga Rp 29.999.000. Untuk harganya bisa kami katakan cukup murah di kelasnya, karena kita akan mendapatkan performa yang maksimal di harganya menggunakan GPU yang cukup powerful, layar yang bisa diajak untuk skenario konten creator, dan tentunya after sales yang tidak tara dengan accidental damage protection-nya. Jadi bagaimana menurut kalian Lenovo Legion 5 Pro ini? Apakah laptop ini paling cocok untuk menemani aktivitas mobile kalian? Comment langsung di bawah dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk smart kami. Serta kami juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian main ke pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang nanti. Join Line Squad dan Discord server kami, follow social media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Roddy. Ciao, ciao guys.